assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya unggul sebagai perawat di kandang tim padijaya dan di sebelah saya ada jockey dari tim padijaya namanya mang eli kali ini kami akan mereview beberapa player dari tim padijaya yang siap untuk dilombakan maupun yang sedang istirahat untuk player yang pertama yaitu serigala serigala ini burung asal majenang milik tim haji kate dan serigala sendiri juga sebagai indukan dari tim padijaya untuk teman-teman mungkin sudah mengenal serigala untuk prestasi yang diraih tertinggi itu juara lomba aniversari nasional tahun 2017 di lapak keradenan purokorto ini serigala warnanya matris kemudian untuk player selanjutnya yaitu daytona daytona sendiri kami take over dari sidareja untuk karakternya burung aman acdc atas oke merapat ini larnya untuk daytona untuk tulangannya ya lumayan lah bagus prestasi sendiri di sidareja dia pernah juara satu di lapak ciomas juara satu perang bintang dan pada tahun 2020 daytona sendiri mendapat poin ketujuh di putaran sidareja untuk di tim padijaya daytona menjadi ujung tombak atau amunisi saat ini daytona sendiri baru beres mabung kemarin dilombakin totalan sepuluh di lapak cilumuh dia juara dua yang det 正 поч time pas makah kamu pero mut tam pak Harper selanjutnya dari playa daerah timbadijaya itu raja hutan warna kelabu ini larnya untuk raja hutan sendiri ini ternakan dari kami dari sini yaitu bapaknya idola yang sudah di tak cover tim kakaknya ini si kandeng kalem lagi cabut ekor si kandeng kalem pernah juara lomba beyan di lapak cibuyut dengan joker juara 1-2 untuk karakter raja hutan sendiri burungnya semi seset tarik lah untuk kalah ya rada susah lah kalau raja hutan sendiri paling kalahnya jebol kalau kalah masalah CC susah lah di kalahin kemarin di lapak cibuyut dia mendapat juara 1 perang bintang kemudian player selanjutnya kemudian player selanjutnya yaitu kuin warna kelabu perak atau kelabu silper mata asem mata jawa burung asal majenang takeover takeover dari mas feri openg atau ternakanya dari mas feri openg untuk karakternya kuin sendiri manuver saya sedang lah tapi keistimewaannya ada di close panjangnya kuin ini larinya kuin posisinya lagi cabut ekor menemudahan setelah cabut ekor untuk prestasinya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya untuk selanjutnya yaitu belantong player dari kandang kami posisi sekarang lagi cabut ekor warna silver ini untuk larinya untuk karakter belantong sendiri ya ac-dc lah atas oke tinggi oke ya cc lumayan tarik lah prestasi sendiri kalau di totalan ya kalah tinggal sedikit 10 besar kalau ya dumpiukan jagungan ya udah gak kehitung ini kayaknya si pelantong burung asal matjenang burung lokal sini untuk player selanjutnya yaitu jenius ya jenius sendiri ini si pos dapat beli dari mas anto ajibarang karakternya sendiri tos-tosan manuver burung stabil ini untuk larnya burung baru beres mabung ya untuk prestasi sendiri waktu belum dibeli sama tim padijaya mungkin orang-orang purokerto dan sekitarnya udah mengenal jenius lah burung sering juara di putaran purokerto dan kemudian di take over tim padijaya jenius sendiri untuk prestasi di kami ya sudah lumayan banyak lah kemarin jelapak cibuyut juara 2 ya mungkin seringlah juara di putaran mati jadi ken 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 ini dia bonafit burung asal majenang burung muda posisi sekarang lagi cabut ekor dan ganti bulu ini untuk laranya bonafit untuk prestasi sendiri sebelum dibeli juara 1 total 5 juta di lapak cilingga ini kalau gak salah terus dibeli sama kami terus mabung ganti baju untuk karakternya sendiri dia semi kenceng untuk selanjutnya yaitu sniper warna megan mata silamas kami take over dari pangandaran ini larnya untuk karakternya sendiri dia manuver burung aman stabil cc ya di atas rata-rata lah kenceng kalahnya paling seringnya jebol kemudian untuk player selanjutnya yaitu kendis posisi sekarang lagi cabut ekor bulu 3 posisi cabut ekor warna kelabu mata cilamas kendis sendiri kami take over dari kebumen untuk karakternya manuver cc ya sedeng lah tapi dia mempunyai keunikan atau kelebihan bisa menutup musuh atau lawan yang mungkin cc nya di atasnya si kendis ini untuk prestasi disini ya lumayan banyak lah totalan-totalan jagungan mungkin udah banyak udah gak hitung kayaknya sebenarnya masih ada beberapa player lagi tapi lagi pada terbang atau di umber mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman yang minat atau mau men-take over salah satu player dari tim-tim kami ya kami akan menjualnya apabila harganya cocok ya kami lepas sekian dari saya dan Mang Eli mungkin apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kami mohon maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mencosnai Mencosnai mantap terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.